Jadi karya itu dimiliki oleh banyak orang karena blockchain ini memungkinkan Sharing ya? Betul Pak, karena mungkin harganya mahal barangkali Wah ini mahal nih Pak Ali tentu lebih tahu nih Ketika orang, saya sendiri misalnya membayangkan Saya tuh bisa nggak punya karyanya SS atau Sudoyono ya Pak ya? Tapi berdua harganya, wah! Begitu dia di-fractionalize, orang kan happy Ditokenize ya? Ditokenize, orang bisa miliki itu Dan pertanyaannya, lalu dimana disimpan karya fisiknya? Nah ini mari kita bicarakan apakah mau kita sepakati Biar di galeri yang orang percaya dan secara publik itu tahu Atau di tempat yang aman, ini mungkin gitu Pak Oke selamat sore hari ini saya kebetulan di rumahnya Seorang yang sangat istimewa Yaitu Pak Sujud Datanto Beliau adalah Master di UGM Dan sekarang adalah kandidat doktoral yang mendalamin blockchain dan digital teknologi gitu ya Nah, saya hari ini dapat kesempatan untuk berbincang-bincang Agar masyarakat tahu apa itu sih blockchain, apa itu NFT Bagaimana persepsi masyarakat, akademis, artis, dan lain-lain Ya kita mulai Selamat sore Pak Sujud Selamat sore Pak Ali Terima kasih Pak Ali sudah berkenan berkunjung di rumah saya Ini hari luar biasa dapat kesempatan Tidak ada janji Tidak ada janji Saya punya kepentingan sama seni karena saya kurator dan juga saya pengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta Dimana saya merasa seni ini sudah terdisrupsi oleh teknologi blockchain akhir-akhir Kedua saya melihat fenomena ini bukannya makin surut tapi semakin kuat Kita nanti bisa diskusikan kalau ada dinamika itu hal lain ya Ketiga adalah bagaimana disrupsi ini juga akan berdampak ke banyak aspek Tidak hanya pada aspek produksinya tapi juga distribusinya Dan tiga adalah konsumsinya Bahkan secara filosofis seni barangkali juga memiliki pengalaman filosofis yang akan berbeda di masa depan Iya saya juga yakin bahwa semua sekarang terdisrupsi sama digital ya Betul paling telepon terdisrupsi digital termasuk seni Tapi menurut Pak Dananto kira-kira digital seni ini nanti dengan yang konvensional misalnya patung, lukisan, keramik, dan lain-lain itu bagaimana dia blend in-nya Blend in-nya itu saya ingin mengkoreksi pandangan orang ya bahwa adanya disrupsi ini apakah akan mengancam eksistensi seni fisik ya Saya mengatakan tidak Karena justru sebetulnya dia itu sebagai teknologi enkripsi yang memiliki keunggulan dalam proteksi data Proteksi data Jadi plagiat ya menghindari plagiat Betul, dan dengan demikian kita sudah mulai meninggalkan cara-cara tradisional, cara-cara lama, konvensional yang masih bergantung pada sesuatu yang sangat berisiko Kertas misalnya itu juga akan bisa dimakan usia, becara alam, perang, dan macam-macam Dengan teknologi blockchain ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk memproteksi apa yang disebut otentisitas dari karya Jadi masalah logistik juga bisa terselesaikan Bisa terselesaikan Terus masalah kepemilikan Kepemilikan Terus ada juga hak cipta Hak cipta Kalau dulu beli lukisan, jual, selesai ya Belukisnya nggak dapat hak cipta, nggak dapat income, walaupun nanti naik tinggi Ini dengan energi hak ciptanya tetap nempel terus Bagus Tapi banyak orang, saya sering ketemu Loh, ngapain saya beli digital? Nggak bisa apa-apa Ini kan bisa saya pegang-pegang Bisa saya lihat bagaimana Saya melihat itu sudah ada perubahan di sejumlah kolektor muda Mereka yang tinggal misalnya di apartemen Atau misalnya ditinggal rumah terbatas di wilayah perkotaan Mereka juga sadar bahwa menyimpan karya fisik itu juga punya tantangan tersendiri Dan mengkoleksi karya yang bersifat digital Maknanya itu sebetulnya dia telah memiliki karya itu Dia bisa memiliki sekian banyak karya hanya dalam satu media Misalnya Tidak perlu sampai kemudian dia menyimpan banyak Dan ini saya rasa kita akan mengalami apa yang disebut krisis sumber daya alam ya Karena semakin lama juga segala sesuatu pasti sangat terbatas yang bersifat materi fisik Sehingga kemudian ini yang memungkinkan adalah dengan ekosistem digital ini Kalau misalnya itu tidak bisa dirabak betul Itu memang tidak tergantikan Pak Orang masih membayangkan pada karya dan peristiwa seni itu Melihat Melihat langsung Kemudian bahkan ingin merabak Bahkan juga mengindra dengan banyak panca indra Pak Tapi saya kira ini soal kebiasaan Waktu dan kebiasaan Betul Iya saya waktu ke luar negeri Saya ke beberapa kolektor NFT Ternyata mereka sekarang display atisnya itu berbeda Pak Berbeda ya Pak Jadi tidak pakai fisik digantung Tapi hanya suatu monitor Bisa diisi ratusan malah ribuan Dan itu bisa di slideshow atau bagaimana Tergantung dari Itunya pertama Betul Pak Kedua ada juga banyak mereka print Print ya Print di kanvas Di foto paper Di silver print Ya sekarang printnya bagus-bagus Betul Dan mereka bilang Mereka lagi tunggu 3D printer 3D printer ya Begitu 3D printer nanti bisa printnya besar Malah Teksturnya bisa kelihatan Luar biasa Jadi kalau mau pindah Bakar aja Nanti print ulang disana Misalnya pindah ke Amerika Bakar aja Nanti Pindah lagi Kira-kira kalau saya lihat sekarang Begitu Iya Saya ingin mengatakan Untuk di industri seni Konsekuensi ini bisa terjadi Pak Saya mengatakan kenapa industri seni Karena ada yang bukan industri seni Industri seni itu Bagaimanapun Ini wilayah yang dimana Orang tidak berpikir selalu tentang trading kan Pak Betul Mereka membuat karya ya karena Misalnya pada satu Keyakinan tertentu itu sebagai ibadah Ini banyak Pak Seniman yang merasa Kegiatan Melakukan Berkesen itu sebagai satu ritu Sebagai ibadah Tidak perlu kemudian sampai kemudian di trading Terus Begitu juga Bagi konsumer Mereka juga akan menganggap itu Saya gak perlu kok ke NFT Gak perlu ke blockchain Tapi saya menganggap Kehadiran fisik itu penting Nah itu saya anggap itu Di luar industri Tetapi Industri ini pada akhirnya juga Dibutuhkan Manakala seorang seniman Dia membutuhkan Apa Dukungan Agar dia bisa produktif Untuk Berkarya terusnya Betul Karena dia perlu Hambatan selama ini adalah Pada karya-karya yang Fragile Pak ya Kita sebut keramik ya Ketika orang Kolektor mengatakan Aduh Keramik ini Aku merasa ini sangat Risky Karena dia Fragile Fragile Menurut saya Ini bisa diselesaikan Dengan apa Kebutuhannya apa sih Ini collect Kalau dia ingin collect Dia tinggal Seperti Bapak bilang tadi Dia tinggal ubah ke entity Digital entity Dan dia bisa collect Kemudian kalau Ini tampilkan secara Visualis secara 3D Dia akan bisa lihat itu Bahkan bisa diputar Macam-macam Ini Kedepan kita akan mengalami Teknologi hologografi Dan itu tinggal kita Setel Dan itu tidak akan Lama lagi Kita melihat teknologi itu Jangan kita bayangkan Lama ya Ini Ini aja kita ngomong Sekarang mungkin Berapa bulan ke depan Pasti Berubah lagi Oke sekarang kita Flashback mungkin Pak Sujud bisa Jelasin secara Simple Dan Ini Materi Risasnya itu Sebenarnya Apa Dan Apa yang mau dicapai Apa yang di research Boleh kita bagi-bagi Sebetulnya research saya Tentang seni dan teknologi blockchain ini Umum Khususnya adalah Saya mengamati soal Apa yang disebut Kelangkaan artificial Artificial scarcity Kelangkaan Kelangkaannya Kelangkaan Artificial scarcity Ini agak filosofis Karena Memang Apa Sesuatu Yang rare Ini Dibutuhkan Satu Sistem Yang memastikan Bahwa Entity ini rare Atau tidak Oke Saya melihat Blockchain ini Kemudian mencapai Momentumnya Momentumnya adalah Yang bapak bilang tadi Pada dia Mendistribusi data Apakah dia Mau terbatas Atau Apakah dia banyak Tetap saja itu bisa terukur Dan Belum ada sistem Yang bisa Memonitor itu Sejauh ini Kecuali blockchain Karena Memang dia dijaga oleh Ribuan nodes Server Dan kita Kalau mau hijack itu Sangat sulit Sangat sulit Jadi scarcity Terus Dan Dan juga Saya kira Saya berharap Pelitian saya bisa Bisa Apa Mendorong Agar Terjadi Apa Pemahaman baru Terhadap Apa Seni itu sendiri Seni itu sendiri Dan Bagaimana Hari ini Kita akan Mungkin akan mengatakan Oh saya Kebal kok dari disrupsi Cepat atau lambat Kita akan disrup Karena Karena Hari ini Kita tidak pernah Membayangkan Kita di jalan tol Dulu ada orangnya Sekarang sudah tidak ada orang Iya Dan Ini Apa Teknologi akan terus jalan Sampai hari ini Kita sudah masuk ke Varian baru dari Pengambangan teknologi blockchain Yaitu Bagaimana terintegrasi Dengan AI Ini mesin kecerdasan Yang Yang Apa Bukannya Besok akan terjadi Ini sudah terjadi Sudah terjadi Jadi kalau boleh Saya ini Pak Sujud sudah mengantisipasi Bahwa Disrupsi digital Terhadap seni ini Sudah terjadi Sudah Tapi kita belum tahu Sampai dimana Nah sekarang Untuk memberikan Suatu Pemahaman gitu ya Supaya jangan kaget gitu ya Luar biasa Luar biasa Nah Mungkin berikutnya Seniman Atau Creator Terhadap NFT ini Bagaimana Kira-kira Tanggapannya Saya Sejauh ini Saya Apa Karena Riset saya juga Tergantung oleh Pengalaman Creator ya Pak ya Jadi Sejauh ini Ada creator Yang Latar belakang Yang cukup familiar Dan itu Ditukan oleh watak Generasi Tentu saja Pak Generasi Kalau saya pakai Istilah dalam industri Pak Kalau orang boleh Pro dan kontra Soal kategori Generasi ini Tapi kalau saya pakai Kategori itu Sementara Yaitu generasi Millenial Kemudian Ke apa Generasi Z Dan kemudian Y Iya Dan besok ini Alpha Mereka itu Bukannya Tidak Paham Atau Tidak familiar Mereka Generasi ini Makin paham Makin familiar Dan bahkan Jadi Lingua Frangka Mereka Jadi Bahasa Mereka Jadi Kecepatan Mengaseh Kecepatan Paham Mereka Jauh Lebih Lincah Dan ini Kreator Akan Ditentukan Posisi Generasi Mereka Bagi Yang Generasi Apa Baby Boomer Katakan Dia Perlu Adaptasi Bagi Generasi Millenial Apa Seperti Generasi X Seperti Saya Saya Juga Rasa-rasanya Lo adaptasi Pak Tapi Ini Akan Berbeda Dengan Generasi Millenial Yang Sudah Saya Cepat Dalam Berapa Minggu Saya Sudah Paham Berapa Hari Bahkan Dia bisa Paham Ini Generasi Generasi Juga Lebih Lincah Lagi Dan Posisi Kreator Itu Ada Di Dalam Dinamika Trans Generasi Seperti Ini Nah Generasi Inilah Yang Akan Menghidupi Ekosistem NFT Atau Ekosistem Apa Namanya Digital Ini Karena Mereka Yang Sudah De facto Saya Amati Itu Mereka Sudah Hidup Dan Bisa Menghidupi Di Dalam Dunianya Ini Dan Ini Yang Membuat Saya Sementara Mengambil Apa Harapan Kepada Prekreator Ini Anda Bisa Belajar Tidak Telat Karena Kita Dulu Tahun 98 Kita Kenal Internet Pertama Kali Itu Rasa Rasanya Masih Belum Percaya Bahwa Kita Menulis Surat Kepada Orang Tua Kita Pake Email Itu Kan Terbanyak Kita Hanya Butuh 3 5 Tahun Setelah Itu Orang Semua Pake Email Sudah Pake Betul Sekarang Apabila Kita Masih Asing Dengan NFT Apa Itu Blockchain Saya Merasa Ditinggal Tunggu Waktu Aja Pak Jadi Istilahnya Bahwa Memang Senang Gak Senang Suatu Kedicayaan Bahwa Seni Itu Pasti Disrupsi Oleh Digital Oleh Teknologi Oleh AI Dan Memang Ini Dunianya Yang Mudah Mudah Ini Jadi Istilahnya Istilahnya Kalau Boleh Saya Ini Market Atau Peminat Seni Yang Itu Tetap Ada Tidak Mungkin Di Replace Ini Ada Tambahan Tambahan Ada Tambahan Nah Dari Segi Collector Gimana Bisa Kira Ini Masih Butuh Adotasi Ya Pak Ya Bahkan Juga Mungkin Ada Yang Tanda Petik Ya Inilah Soal Transparansi Bapak Ali Lebih Tau Ada Yang Karena Blockchain Ini Memungkinkan Satu Provenance Itu Bisa Terpant Satu Entity Itu Provenance Bisa Terpantau Perjalanan Karya Dari Satu Holder Yang Lain Itu Bisa Terpantau Dan Itu Transparan Sekali Lewat Provenance Jelas Dan Ini Memang Butuh New Mentality Menurut Saya Mentalitas Baru Bahwa Untuk Masuk Ke Ecosystem Ini Memang Kita Harus Siap Bahwa Ini Soal Transparansi Kok Saya Percaya Pak Ya Kalau Misalkan Orang Percaya Itu Satu Satunya Justru Harusnya Transparan Betul Nah Kalau Misalkan Itu Saya Kalau Lihat Itu Pasar Terbentuk Justru Karena Kepercayaan Itu Ada Teradak Transparansi Dan Blockchain Ini Membuat Transparan Jadi Saya Merasa Ini Harusnya Bagi Collector Ini Tidak Perlu Untuk Resistance Atau Tidak Perlu Define Tapi Juga Terbuka Untuk Menemukan Model Baru Bagaimana Membuat Transparansi Ini Bisa Nyaman Bagi Semua Pihak Kalau Misalnya Ini Semua Pihak Oke Saya Kira Kok Semua Akan Bagus Kreator Sekar Seniman Seniman Akan Akan Nyaman Dengan Produksi Karyanya Transparansi Betul Kolektor Juga Akan Merasa Jelas Dan Seniman Juga Happy Oh Ini Holder Yang pertama Yang kedua Ini Happy Sekali Dan Terus Pasar Jadi Hidup ya iya 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 nah mengenai ini saya lihat ini ada suatu kendala di sini biasanya bukan kendala sih Hanya perlu waktu karena biasanya artis itu di training ui pakai kanvas pakai cap minyak, pakai ini pakai apa tapi secara digital memang ada dulu, tapi setahu saya itu gak berkembang karena belum ada blockchain yang memproteksi mereka punya copyright sehingga di copy kita udah gak tau mana asli, mana pas dengan adanya blockchain ini kan jelas, nah itu akan sangat membantu sebenarnya digital artis nah, digital artis ini untuk menjadikan sampai dia ke NFT, sampai ke apa sebenarnya ini bagaimana ya, apakah secara teknis mereka harus berkolaborasi atau gimana ya, saya kira sama logikanya dengan ketika kebutuhan seniman ingin beradaptasi dengan teknologi kan juga ada banyak profesi yang mendukung, mereka yang punya kepakaran dalam aspek teknis koding, aspek teknis skripting, aspek teknis visualisasi yang mau dikendaki itu soal bagaimana itu merge atau terjadi kolaborasi antar profesi ini dan seni saya kira tetap tak tergantikan dalam urusan kreativitas ya pak karena seniman itu ditadirkan orang yang punya kemampuan untuk membuat inovasi baru tapi kadangkala untuk menemukan inovasi baru di tengah cuaca yang berubah dia memerlukan profesi lain untuk mendukung aktualisasi idenya itu agar terwujud gitu pak saya rasa itu sas-sas aja ya betul ya betul juga sih kalau kita mikir kembali pak lukis untuk menjadikan misalnya pelukis lukisan untuk menjadi satu lukisan itu sebenarnya kolaborasi juga kolaborasi ada yang buat kanvas betul ada yang buat canvianya ada yang buat frame pelukis mengekspresasikan inspirasi dan kreativitasnya kan gitu nah disini juga ada tim-tim yang mungkin gak buat kanvas lagi tapi bagaimana karya ini bisa dijadikan produk akhir gitu pak ya jadi jangan dianggap bahwa itu bukan suatu karya seni murni gitu memang semua perlu rame-rame sharing ya makanya kemarin saya waktu seminar di Singapura soal NFT saya kaget ternyata perusahaan yang membantu artis untuk dari kreasi dari ngelukis sampai dia minting istilahnya masuk ke pasar produk itu jadi perusahaan itu gede-gede pak besar-besar wah saya lihat CEO-nya itu pakai dasi orang bule semua jadi memang disini yang seperti pak Sucik bilang memang harus banyak kolaborasi antara artis dengan yang ahli IT yang ahli ini sehingga bisa menjadi suatu seni yang bagus ya betul mbak tapi dari segi marketing gimana apakah perlu suatu team juga yang membuat narasi kalau karya lukisan kan ada kuratornya yang menulis kalau di NFT saya melihat sekarang fenomena di ruang NFT atau NFT space sudah ada bienal NFT sekarang sudah ada karya NFT yang terkurasi terutama itu di Eropa Barat di Salipanto itu juga di Amerika juga ada di Jepang sudah banyak apa acara-acara seni yang berkurasi yang entity menggunakan NFT jadi ini dibandingkan periode sebelumnya yang semua masuk semua istilahnya gaduh-gaduh sampai kemudian ini membuat orang jadi nggak percaya nggak trust lagi sama market karena kok semuanya masuk nih bahkan karya NFT yang kita tahu kemarin itu sempat booming itu membuat orang kayak gini kok disebut seni ini memang akhirnya saya menduga bahwa ini di respons juga oleh mekanisme yang ada yaitu mekanisme kuratorial kuratorial dan mekanisme kuratorial sebetulnya baik jadi tidak perlu orang defense tidak perlu orang juga resistance karena sebetulnya kurasi itu ingin memastikan bahwa NFT arti yang dipamerkan ini memang berkualitas dan kalau karya berkualitas juga semua akan senang saya kira dibandingkan karya yang semua apapun masuk ini juga atas nama kebebasan betul tapi kita kalau membiarkan yang terjadi yang akan rugi juga semua pihak dan itu kemarin kita belajar bagaimana semua masuk kemudian ukuran tidak jelas parameter tidak jelas sehingga saya menduga akan ada momentum dimana karya NFT ini akan terkurasi dan sekarang sudah terjadi dan ketika yang terjadi saya melihat ini bagus karena orang juga akan bisa mengapresiasi ternyata memang karya-karya bagus-bagus dan bukan semuanya karya ini loh digital loh ada juga karya hybrid pak karya fisik yang juga dia punya versi digitalnya atau karya digital yang bisa divisikan ini kan ya nama juga inovasi ya sasa saja ini akan terus beranak pinap iya nah ini ada dua hal yang persepsi masyarakat sekarang masyarakat banyak persepsi bahwa NFT itu katun-katunan ternyata kan enggak benar ada yang memang betul-betul seni murni ada yang memang katun itu hanya bentuk betul-betul nah ini menarik pak mengenai yang hybrid jadi hybrid sasa saja kalau misalnya ada suatu seni fisik yang difoto dijadikan digital dijadikan NFT nah ada dua ada yang persis sama ada yang dirubas digitalnya gimana pandangan ini kalau interim of trading ini kan variasi dari bagaimana market juga akan melakukan inovasi saya mengatakan ini sasa saja misalnya gini saya mengatakan keramikan sulit pak ya banyak apresiator yang merasa aduh itu tadi saya bilang ini nih karena dia fragile makanya ini bagus tapi kalau sebagai saya taruh di rumah ini kan bisa apa namanya beresiko beresiko pecah padahal jika kemudian keramikosnya bikin versi digitalnya itu sebagai variasi baru dari kalian atau juga itu sebetulnya sama saja secara media beredar tapi maknanya juga sama terus yang ketiga saya kira pada apa ya pada kreator yang melihat kemungkinan untuk melakukan prakteks hybridasi ini atau hybrid sistem ini juga pilihan pak ada yang menganggap wah gak bisa karya saya ini apa namanya murni fisik itu sah dua kalau misalkan dia merasa oke saya pengen versi digitalnya itu juga sah bahkan itu bisa terpisah ini karya digitalnya ini karya fisiknya ketiga bahkan dibisa satu paket pak kalau kalau orang apresiasi yang digital dia juga bisa dapat yang fisiknya keempat bisa juga yang fractionalized system jadi karya itu dimiliki oleh banyak orang karena blockchain memungkinkan sharing ya betul pak karena mungkin harganya mahal barangkali wah ini mahal nih Pak Ali tentu lebih tahu ketika orang saya sendiri misalnya saya tuh bisa gak punya karyanya SS tapi harganya wah begitu dia begitu dia di fractionalize orang kan happy di tokenize orang bisa miliki itu dan di pertanyaannya lalu dimana disimpan karya fisiknya nah ini mari kita bicarakan apakah mau kita sepakati dia di galeri yang orang percaya dan secara publik itu tahu atau di tempat yang aman jadi di tokenize kalau di hotel atau di villa itu sudah puluhan tahun jadi mereka satu villa daripada satu orang mereka dibagi 52 orang miliki setiap orang berhak tinggal di sana seminggu jadi murah setiap tahun berhak ini mungkin nanti karya seni juga di tokenize dibagi 100 jadi setiap orang mempunyai sebahagian dari itu nah cuman saya pak mengenai yang hybrid ini itu sebenarnya kedengarannya bagus ada digital ada fisiknya tapi setelah saya mendalamin dan saya membaca beberapa riset pak mereka khawatir bahwa itu akan menjadi masalah di kemudian hari contohnya begini you beli NFT ini dapat fisiknya atau beli fisik ini dapat NFT-nya juga nah tetapi di dalam market kenyataannya bahwa market fisik dengan market NFT kan di dua tempat yang berbeda betul kalau NFT di di mana pakai blockchain klik duitnya transfer sendiri miliknya transfer sendiri fisik ini kan perlu pengiriman kepercayaan mereka khawatir kalau itu digabung jadi maunya tradingnya di mana kan gitu oke anggaplah trading di NFT blockchain art market orang beli NFT-nya secara NFT gak ada masalah dia langsung transfer tapi kalau dia lupa kirim fisiknya kan jadi masalah mungkin ini kita harus lebih mendalamin atau waktu yang nanti bisa tentuin bagaimana cara bekerjanya ini jadi sebenarnya di dalam tulisan beberapa ahli atau beberapa yang sudah mengalami mereka saat ini hari ini mereka masih istilahnya merekomendasi jangan dipaketin dulu oke khawatirnya nanti lupa kirim atau apa nanti masalahnya timbul di kemudian hari sebenarnya dipisah walaupun persis sama ini koleksi kolektornya tersendiri ini kolektornya tersendiri sah-sah aja sih gak problem cuman itu tapi mungkin di masa depan nanti ada solusi kita harapin nanti iya 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 satu lagi Pak kemarin kan terjadi wah bubble terhadap NFT iya tapi tau-taunya ini jeblos iya kan nah Bapak bisa jelasin gimana ini variable NFT itu saat ini yang masih baru ini gimana variablenya ada dua ada currency saya melihat kekhawatiran orang pada apa namanya apapun yang berkaitan dengan crypto ini diasosiasikan secara dominan pada crypto currency jadi ini yang perlu kita koreksi bahwa namanya crypto currency itu sama halnya dengan valuasi mata uang saya pasti fluktu aktif kalau sekarang lagi drop memang memang karena apa namanya sebagai satu sistem baru marketnya begitu marketnya memang begitu tapi kita harus pisahkan ini dengan sebagai sistem bahwa blockchain itu ada sistem proteksi yang belum ada satu sistem yang menggantikan ini dan lebih baik ini yang kita perlu lurusin karena blockchain sistem ini apa sampai sebetulnya kita harus lihat crypto currency itu adalah salah satu produk dari blockchain itu sendiri NFT juga salah satu produk dari blockchain itu sendiri jadi masalahnya orang terlanjur konotasinya terhadap ini yang crypto currency ini yang perlu saya lurusin kita perlu lurusin disini dan apabila bubble dan seterusnya itu tadi pak yang saya kira soal market itu hal yang cukup biasa saya melihat sekarang di NFT space yang pelaku digital creator juga terus minting dan saya lihat market marketplace disitu juga jalan terakhir ada satu listrator dan juga saya kira ada seniman juga dari Jawa Timur baru-baru ini dia juga sold karyanya dan jalan dan itu bagi saya loh ini jalan kok walaupun memang crypto currency sedang drop tapi kan itu ya sudah lah itu dinamika market sama seperti market konvensional ada harga lukisan bayarnya mau pakai rupiah mau pakai US dollar jadi kalau US dollar rupiah naik turun jangan salah ini betul pak iya 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 tapi memang blockchain NFT itu masih muda masih ada masalah yang harus diselesaikan betul tapi justru mulai ini banyak kesempatan ya pak ya kesempatan masuk artis artis yang baru masuk NFT itu nanti dikonotasikan sebagai senior gitu ya walaupun usianya muda betul iya 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 memang kalau menurut saya baca kalau NFT ini nantinya akan mempengaruhi waktu peaknya bisa sampai 30% dari al-marker pak oke untuk jangka tetapi kita gak tau kapan apakah 5 tahun atau 10 tahun tetapi dia tidak mengganggu market yang sudah ada yang konvensional yang yang sudah ada sekarang menurut bapak gimana ya ke depan pak ya berarti kita melihat ke depannya saya kira demandnya itu atau permintanya itu saya melihat memang orang datang dengan latar belakang ingin menjadi investor latar belakang ingin menjadi apa benar-benar sebagai the real art lover terus juga datang sebagai spekulan itu hal yang biasa juga yang saya amati sejauh ini ada kok entity orang yang betul-betul suka dengan collecting karya dan itu mereka declare di ekosistem NFT ini bahwa mereka suka dengan karya mereka beli itu dan dan di dalam hubungan mereka juga yang yang diperantarai oleh blockchain ini membuat mereka percaya mereka akan trust akhirnya bahwa sistem ini menjadikan media mereka untuk saling percaya dan saya kira kita butuh apa namanya meyakinkan bahwa relasi yang seperti ini akan membuat ini akan menjamin ke depan market NFT ini akan terus sustain kalau kita misalnya kita membiarkannya tidak dikurasi terus membiarkan orang tidak tahu ini kita juga akan rugi dan kita akan membiarkan aset-aset kita karena saya kurator saya melihat banyak sekali potensi dari kreator atau seniman ini yang fisik yang sebetulnya waduh Pak Ali tahu persis kenapa dia tidak jalan ya marketnya itu saja Pak sementara ini ada satu sistem yang berusaha bisa dijadikan alternatif selain sistem yang sudah ada jadi sebenarnya itu kompliment ikadalah makin lama kita makin dewasa makin bagus makin ini memang itulah yang kejadian di market contohnya dulu printer begitu laser printer keluar lambatnya minta ampun sekarang kualitasnya bagus lagi dulu karena air ilang tapi sebenarnya apakah NFT itu membawa manfaat terhadap artis tidak menurut sekali lagi ini tergantung posisi generasi Pak ya kalau misalkan generasi yang lebih adaptif mereka akan merasakannya sebagai manfaat kedua memang ada anggapan ya tentang perubahan iklim yang katanya membuat blockchain ini sebagai penyumbang dari lubang ozon itu juga membuat kesan ini dominan juga padahal kalau kita lihat namanya teknologi dia pasti terus berevolusi dulu baterai yang dikonsumsi handphone itu kan kita mengalami generasi handphone yang gede banget buat setrika bisa tapi sekarang kita lihat sekarang itu makin tipis konsumsi energinya makin dikit kita akan melihat hal yang serupa akan terjadi juga pada konsumsi yang dibutuhkan oleh blockchain kedepan mungkin tidak lagi banyak tapi makin dikit poin saya adalah yang namanya teknologi itu akan terus berevolusi dia akan terus memperbagi pasti memberikan manfaat betul pak walaupun ada kekurangannya tapi manfaatnya betul juga banyak dan hari ini sudah ada teknologi cat GP3 yang akan menggantikan google dan itu adalah satu mesin yang kita tanya apapun dia bisa jawab hari ini sudah terjadi dan apa ini yang akan juga mendisrupsi dan akan merge dengan blockchain merge dengan NFT ini yang menurut saya kita belum pernah mengalami satu evolusi perubahan teknologi yang secepat ini dan yang sudah dibicarakan sama satu filsuf Harari Noah Harari dia mengatakan bahwa apa sekarang ini eranya dimana kita sangat akan bergantung dengan cara kerja algoritma dan ini akan membuat semuanya akan terdisrupsi dihapir semua sektor kehidupan yang kekhawatiran orang pada bahwa ini akan mengancam kemampuan alamnya orang dalam arti kreativitas dalam arti seni apakah itu akan tergantikan nah menurut saya ini justru tantangan tantangan bagi kita semua kalau kita tidak adaptif maka kita akan seperti bangun tidur lalu dunia sudah berubah sama sekali kalau kita masih punya keyakinan saya apa namanya sulit gambar lukisan realis sekarang lembaran saja bisa dibuat cepat dalam hitungan beberapa menit oleh mesin kecordasan dan pertanyaan pertanyaan itu akan semakin tidak relevan ke depan dan ini tidak berlaku pada negara maju kita tidak bisa lagi mengatakan apakah disrupsi ini hanya berlangsung di negara maju tidak tapi kita juga di hampir semua permukaan bumi kita akan mengalami yang sama dan saya justru melihat satu-satunya yang bisa kita lakukan kita melihat teknologi perkembangan ini sebagai suatu yang disayakan terjadi dan akan mengubah jadi saya senang sekali bahwa akademis universitas yang terkenal seperti UGM juga istilahnya sangat memperhatikan blockchain AI dan mereka yakin bahwa kita suka tidak suka ini akan datang lebih baik kita siap kita ambil yang baiknya yang kurang baiknya kita coba memperbaiki kira-kira satu lagi Pak di luar negeri itu sudah mulai misalnya Adbassel sudah bikin advert NFT wah ini dia Indonesia gimana kapan kita saya sangat setuju banget itu tadi karena persoalan yang sering terjadi sampai sekarang sertifikat dan itu kok masih terus jadi masalah saya gak tahu sertifikat itu kenapa terus masih bermasalah keaslian kontentisitas padahal dengan blockchain sudah ada teknologinya kedua tentu regulasi kita butuhkan pemerintah untuk tidak hanya mengambil pajaknya saja tapi juga memikirkan bagaimana ini terkait sama haki bagaimana 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 nih kalau pemerintah punya versi ada sistem haki sebenarnya blockchain di sisi yang lain bagaimana yang dipecahkan mencari solusinya terus yang ketiga ini bagaimana agar apa entity ini juga tidak tidak apa tidak disalah mengerti bagaimana pendidikan publik yang penting kemajuan ini adalah kemajuan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan revolusi digital yang saya kemulakan tadi bahwa pada revolusi digital orang kreator itu hampir gak punya valuasi dalam industri kreatif tapi ketika ada blockchain itu kemudian mendapatkan valuasi sekarang anak band juga happy sekarang bikin lagu karena dia sebenarnya paling banyak terbantu itu musik musik betul musik itu paling terbantu happy sekali karena udah tau ini bisa dia dapat royaltinya trop copyra terjaga gitu yang semula jadi industri jalan jalan sekarang tinggal tinggal di industri seni ini yang saya lihat kok banyak banget ya kreator yang tidak bisa produktif hanya karena dia enggak punya modal ekonomi itu aja jadi pak sujud anjurin bahwa artis-artis kalau bisa karyanya itu disertifikasi di dalam blockchain dan mengedukasi kolektor artis bahwa sertifikasi blockchain itu sebenarnya free saya lihat ada satu aplikasi yang sudah menyediakan sertifikasi blockchain itu free cuman orang itu masih free keluar sertifikat di print mereka anggap sertifikat itu seperti sertifikat isi kita pasti edukasi kalau itu jual ditransfer dan itu bisa dilihat jadi siapa pemilik pertama pemilik kedua pemilik ketiga jadi keasliannya provenance itu tercatat seperti papis saja anjing saja ada setambung ya masa at gak ada itu memang perlu suatu edukasi terhadap artis dan kolektor bahwa kita londok disertifikasi supaya kita gak mengalami masalah yang seperti kita alamin hari ini ya jadi mudah-mudahan dalam waktu 2003 ini Pak Sujuk bisa memberikan semangat supaya Indonesia juga bisa bikin ini adver adver ya khusus NFT seru itu Pak iya gak usah besar dulu misalnya 30 boot atau ini nah baru pelan-pelan besarin karena pasti wah sangat menarik gimana digital itu menjadi art ini saya lihat di Singapur kemarin pas saya kesana udah mereka itu jadi kalau saya lihat di Singapur teknologi dia sangat maju pemerintahnya sangat mendukung blockchain tapi artisnya kalau gak sebanyak Indonesia sebenarnya Indonesia ini adalah budangnya creator marketnya seluruh dunialah kalau blockchain udah masuk ke sistem kan sudah online sudah seluruh dunia betul jadi mungkin ada pesan terakhir untuk artis untuk kolektor untuk kreator ya untuk artis kreator teruslah untuk belajar gitu ya karena ini sudah faktanya sudah teknologi sudah bersama kita bukan lagi depan kita atau masih akan datang tapi sudah bersama kita dan ini sama halnya kita buka email kita membuat apa namanya email baru dan nanti kita terbiasa dengan itu kedua untuk kolektor saya kira persepsi untuk mengkoleksi itu juga bisa mendukung seniman kreator untuk mengapresi sekarya dengan memiliki authenticity lewat blockchain certificate dan ini akan mendukung seniman untuk terus produktif apabila dukungan ini makin kuat maka ekosistem ini juga akan hidup kalau ini hidup semuanya juga akan membesarkan kita punya aset kita punya komunitas besar di Indonesia yang katanya punya banyak orang-orang kreatif terima kasih Pak ini pas jadi kita harus hormatin kita stop dulu terima kasih teman-teman luar biasa hari ini kita mendapat pelajaran banyak dari Pak Sudut Datanto yang mungkin di Indonesia yang pertama yang mengadakan riset untuk doktoral program mengenai NFT sekian terima kasih sama-sama terima kasih Pak terima kasih Terima kasih.